Selamat malam saudara dan menyaksikan kompas update bersama dengan saya, Arizona Galih. Diduga akibat kursulating listrik, sebuah bangunan yang dijadikan warung soto di Seragen, Jawa Tengah, Ludes terbakar. Besarnya kobaran api yang membakar warung soto di desa Ringin Anom, Seragen, Kulon, sempat membuat warga sekitar panik. Banyaknya bahan kayu dan kencangnya angin membuat api kian membesar dan menghanguskan bangunan warung soto tersebut. 5 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 mobil BPBD Seragen diterjunkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban dalam kebakaran ini.